Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Hafid Kayu ya guys Dalam kesempatan kali ini saya akan belajar Atau mencoba membuat mal sangkar perkutut Dengan bahan full kayu jati Untuk pertama kali kita akan membuat Skema atau mal dari kertas dulu ya guys Disini kita akan menggambar dengan Garis-garis untuk rangka sangkar perkutut buntar ya guys Disini garis tengah bawah ke atas itu 27 cm Kita bagi 3 yaitu 9 cm 9 cm Untuk jarak ring bawah sampai atas ya guys Untuk yang paling bawah Disini saya gambar dengan panjang yaitu diameter 32 cm Untuk yang paling bawah Jari-jari 16, 17, 18, 19 ya guys Itu gambar untuk ring diameter ring Yaitu paling bawah 32, atasnya 34, atasnya lagi 36, atasnya lagi 38 Kemudian disini kita gambar dulu untuk kubahnya ya guys Yang nantinya akan kita potong untuk mal pelengkungan kubahnya ya guys Kemudian jarak ini dari bawah sampai sebelum kubah itu 27 Untuk tinggi kubah sendiri disini 18 cm Untuk yang paling atas ini untuk garis nanti papan yang bundar kubah sebelum mahkota itu ya guys 20 cm untuk diameternya ya guys Kita tandai ring 1, ring 2, ring 3, paling bawah ring 3, atasnya 2, atasnya lagi 1 Kemudian kita buat untuk mal ringnya ya guys Disini kita ambil jari-jari dari yang diameter 36 ya guys Yakni 18 Kemudian kita bagi 6 dulu Untuk membaginya yaitu Jangka yang tadi kita buat untuk membuat diameter 36 itu Jangan kita ubah ya guys Lanjut untuk menggaris pembagian 6 nya seperti ini Setelah kita kasih titik-titik Tinggal kita garis untuk membagi 6 bagian dari lingkaran Diameter 36 tadi ya guys Seperti ini Kemudian dari satu bagian ini Kita ambil yang 17 atau 34 Diameter 34 dengan jari-jari 17 ya guys Ini untuk menentukan Mal ring yang 34 dan ring yang 32 cm Kemudian setelah itu satu bagian yang 6 tadi kita bagi lagi menjadi 2 bagian Dengan cara seperti ini Untuk membuat panjang dari kubah yang tadi ya guys Untuk mal pelengkungan yang akan kita buat menjadi kubah dengan full kayu jat ya guys Seperti ini kita simak aja ya guys untuk Pembuatan mal berikutnya Kemudian di sini Ini kita tanda ya guys Ring 1 untuk yang paling besar Ring 2 atasnya Kemudian untuk ring 3 atasnya lagi ya guys Dengan diameter paling besar yaitu 36 Kemudian 34 Kemudian 32 untuk yang paling bawah Kemudian dari mal ring pelengkung ini yang kita bagi 6 kita cutter ya guys Kita lepas Yang nantinya ikan akan kita awetkan Kita tempel di kayu tipis ya guys Biar tidak rusak Karena kalau cuma pakai mal kertas seperti ini Ketika kita akan membuat bahannya itu nanti cepat rusak ya guys Cepat lemes atau sobek ya guys Ini untuk salgam Itu untuk kesan Atau Lepas Itu untuk Terima kasih Terima kasih hai 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 ngebut hai 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 ngomong-ngomong panjang 3, 2, 1 5, 6 selamat menikmati 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 selamat menikmati